Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Ketemu lagi dengan aku Siska, Pika Bari, Ape Ape Wai Toh Di video kali ini aku mau bikin updated hair care routine aku Kalau sebelumnya aku udah pernah share di IG story Kalau temen-temen belum follow instagram aku, mending follow juga dari sekarang Karena aku sering sharing, sering bagi-bagi info racun disitu Jadi follow dulu Nah di IG story aku pernah kasih tau Kalau aku lagi cobain shampoo dan juga conditioner Awalnya tuh aku cobain conditionernya dulu Terus ternyata bagus banget, hasilnya halus banget Jadi kayak kalau mager pake masker sih Tinggal pake conditioner ini aja gitu udah oke banget hasilnya Terus aku beri shampoonya juga Ternyata juga sama-sama bagus hasilnya di aku Di kulit kepala aku yang sensitif Oke banget Dan itu belum aku spill ya produknya apa Jadi aku bilang ke temen-temen yang pada nanya Sekalian aja di youtube nanti aku kasih tau Bareng sama hair care routine aku yang lain Oh iya sebelumnya jangan lupa juga untuk like terus subscribe Untuk yang belum subscribe Oke? Jadi shampoo dan juga condi yang aku pake itu dari Aku gak ngerti ya bacanya tuh gimana Tapi tulisannya adalah K.N.E. Kundal Namanya tuh Kundal gitu tulisannya Jadi dia ini ada beberapa macem Ada beberapa varian gitu Dan yang bikin aku tertarik awalnya tuh karena varian-variannya Kayak varian parfum yang best seller gitu Jadi ada cherry blossom terus ada white mask Ada apa lagi ya pokoknya banyak yang wangi-wangi gitu lah Nama variannya Dan aku nemuin produk ini di Guardian Eh di Guardian apa? Di Watsons ya Nanti aku tulis disini Dan link produk-produknya yang aku pake Juga bakalan aku taruh di description box Jadi kalian bisa cek disitu kalo mau order Satu terjual setiap 3 detik Jadi ini tuh katanya best seller di Korea sana guys Emang semua tuh tulisannya honey and macadamia ya guys Jadi variannya tuh bukan yang ini Bukan yang honey and macadamia Tapi yang disini, yang di bawah Jadi aku pilih yang cherry blossom Dan dia ini claimnya memang natural Bahan-bahannya Dia tidak mengandung sulfat Terus gak mengandung paraben Kayak gitu Untuk harganya sendiri tuh kalo gak liat isinya Kayak terkesan mahal Tapi ternyata memang isinya tuh banyak banget guys Jadi isinya 500ml Aku tuh keramas setiap 2 hari sekali Nah ini masih segini Padahal udah aku pake sekitar 2 bulanan lebih Kayaknya Aromanya tuh enak banget Memang bener-bener kayak cherry blossom gitu loh Kayak parfum aromanya Tapi memang aromanya tuh bukan yang bertahan sampe beberapa hari gitu ya Toh aku juga 2 hari sekali tuh pasti udah keramas Mau itu masih wangi atau udah bau Pokoknya 2 hari sekali udah keramas gitu loh Nah yang aku amaze tuh conditionernya duluan Karena dia ketika dibilas air ya Ketika dibilas air Setelah pake condinya itu langsung halus banget Sehalus itu Kayak kita habis maskeran Habis pake hair spa gitu loh guys Jadi dibilas tuh rambutnya kayak jatoh Bagus gitu Dan akhirnya aku beli shampoo nya Shampoo nya juga aku cocok banget Dia gak bikin Eh dia tuh ngilangin gatel-gatel di kulit kepala aku guys Jadi sebelumnya Aku sempet kayak gatel-gatel gitu Gak ngerti karena Apalah Pokoknya kulit kepala aku gatel Tapi dia bener-bener menghilangkan gatel-gatel di kepala aku Di kulit kepala aku Terus Rambutnya itu gak gampang lepek Tapi juga dia halus Gak bikin kering sama sekali Jadi kayak dia menghaluskan Melembutkan Jadi aku rekomen ini Buat temen-temen yang mau cobain shampoo dengan kandungan natural Tapi dia hasilnya gak keset Karena Sepengalaman aku sebelumnya Aku kan udah pernah juga Cobain beberapa Haircare Kayak shampoo dan juga conditioner Yang Gak mengandung bahan-bahan sulfat Paraben gitu Tapi biasanya Yang gak mengandung itu tuh malah Hasilnya kayak keset banget Di rambut Jadi gak bisa yang Halus banget gitu Gak bisa Tapi memang kandungannya Oke Nah ini tuh beda Jadi yang shampoo kundal ini Aku coba dia itu Walaupun kandungannya Bener-bener natural Itu Di rambut tetep halus banget Padahal biasanya tuh ya Kandungan yang ada di shampoo Itu kayak ada Silikon gitu Yang bisa bikin Rambut itu Memang jadi halus guys Tapi ini gak ada kandungan-kandungan tersebut Cuman dia hasilnya Bagus banget Tetepan Padahal rambut aku tuh cenderung Yang gampang lepek banget Ya gampang lepek Terus keliatan tipis gitu kan Kayak sebelumnya Kalian bisa lihat di foto ini Itu rambut aku Bener-bener Bener-bener kayak Tipis dan gak sehat banget Makanya aku juga siasatin itu Dengan semir rambut aku Jadi hitam Soalnya kalau hitam itu Biasa lebih keliatan sehat Rambutnya Maksudnya kalau Gelap gitu ya Rambutnya itu Lebih keliatan sehat Jadi kering-keringnya itu Gak keliatan Nah tapi ini aslinya juga Memang udah gak kering lagi guys Tuh Ujung-ujungnya tuh Gak kering sama sekali Yang selanjutnya tuh Extraordinary Extraordinary oilnya L'Oreal Ini aku udah pake Dari lama banget Aku cocok banget Sama ini Jadi dia itu Aku taruh di Batang rambut Jadi bukan di Bukan di Akar ya Di batangnya aja Nah bisa juga Pake ini sebelum Shampooan Jadi sebelum shampooan itu Kalian Pake ini dulu Nanti ketika shampooan Itu rambut kalian Bakal lebih halus lagi Dan lebih gampang Diatur guys Jadi gak bakal kusut Bisa dipake Sebelum keramas Sama sesudah keramas Apalagi buat kalian Yang sering catokan Gitu Kalian pake ini dulu Sebelum nyatok Biar rambutnya itu Dilapisi dulu Gak gampang rusak Terus yang selanjutnya Aku pake ini Fares Ini juga udah pernah Aku review di youtube Setelah aku pake Fares ini Aku juga sempet cobain Hair serum Ya serum Itu juga bagus Tapi kalo Sekarang Itu hair serumnya Udah abis Aku pake ini lagi Karena ini Praktis banget Jadi dia itu Tinggal di spray-spray aja Aku suka Gak ribet gitu loh Jadi ini tinggal Disemprot-semprot Di akar rambut Ini dulu Udah pernah Aku kasih tau ya Aku tau ini Dari Nadia Valery Yang cancer survivor itu Yang rekomendasinya Dia itu Emang aku Banyak banget Yang cocok Dia dulu Waktu habis gundul Terus dia pake ini Rambutnya cepet banget Numbuh gitu ya Testimoninya Terus aku beli Jadi ini udah lama banget Kayaknya udah ada setahun lebih ya Aku pake ini Terus udah habis Aku beli lagi nih Jadi dia itu Mengurangi kerontokan Terus Bisa mempercepat Pertumbuhan rambut Jadi dia selain Mengurangi kerontok Juga mempercepat Pertumbuhan rambut-rambut Yang baru gitu guys Dan juga bisa Menguatkan Batang rambut gitu Jadi dia bisa Memperkuat lah Komplit banget kan Manfaatnya Secinta itu Sama Fares ya Untuk linknya nanti Di description box Kalo temen-temen mau beli Terus Haircare berikutnya Yang ini Rahasia Gimana Rambut Bisa Wangi Seharian ya Udah pernah aku review juga Di video aku yang lain Aku pake Hair mist Dari Kera Ini dia Ada Dua varian Yang Secret lavender Sama satu lagi Yang tea authentic Enak banget Di rambut itu Dia gak bikin Lepek Tapi juga Bikin alus Jadi dia itu Gak bikin Ujung-ujung rambut Jadi kering guys Karena dia ada Kandungan yang Untuk Ngemoist juga Terus Yang jelas Ini tuh Aromanya enak banget Jadi Antara dua ini Selalu ada Di tas aku Tergantung aku lagi pengen Pake yang aromanya Tuh apa Kalo yang Secret lavender ini Dia aroma Bunga Biat Tentu aja Kayak namanya Bunga lavender Tapi terus Lama-lama dia itu Kayak ada aroma Vanila gitu loh Enak banget Terus kalo pengen Yang lebih segar Itu yang tea authentic Jadi dia aroma Kayak Teh gitu ya Dan kayak ada Green tea nya juga Kalo aku nyium Dan ini bikin rambut Fresh Seketika guys Jadi kalo lagi di luar Terus kena asep-asep Gitu Dan berasa gak enak Gerah juga Kalian langsung aja Semprotin Hermes ini Ini the best Hermes deh Yang pernah aku cobain Wanginya juga awet banget Tanpa bikin rambut kering Dan lepek Udah Jadi hair care rutin aku tuh Cuman itu aja Jadi tips lainnya Kalian kalo rambutnya tuh Terlalu terang Dan udah kayak Keliatan rusak banget Mending kalian agak gelapin Biar gak Keliatan rusak Terus Seren itu juga Emang Harus dirawat guys Jadi gak cuman dicat aja Soalnya sama aja sih Waktu digelapin Kan sama aja Pake semir ya Pake bahan kimia Gitu loh Jadi harus tetep dirawat Dan selanjutnya Aku dari dulu tuh Pake sisir Yang kayak gini Jadi yang giginya Itu jarang Aku gak pake Yang bener-bener Rengket-rangket gitu Soalnya Soalnya Itu bisa bikin Rambut jadi Kayak gampang rontok Kalo terlalu Apa sih namanya Ya itulah Rengket-rangket Bahasa Indonesia Apa sih Jadi ini tuh Enak banget Tuh Bener-bener Rambut aku udah Jarang banget Gak sebanyak dululah Rontoknya Menjak pake hair care ini Pake fares Terus juga Sisirnya Dari dulu Selalu ini Oke jadi Cuman ini Hair care routine aku So simple Tapi aku udah cocok banget Dan Merawat rambut aku Dengan baik Semoga temen-temen Suka sama videonya Ya Sekali lagi Jangan lupa untuk Like Comment Share Subscribe Dan setelah subscribe Nyalain lonceng Notifikasinya Supaya gak ketinggalan Video-video aku Yang terbaru lainnya Oke guys Thank you so much For watching And see you On my next video Bye-bye